Jagung susu keju atau jasuke digemari pecinta kuliner karena rasanya yang gurih. Di Bandung, jasuke diolah kekinian dengan keju mozzarella. Dan uniknya diberi rasa mulai coklat hingga gerinti. Kawasan dipati ukur kota Bandung memiliki banyak tempat jajan. Salah satunya, kedai jasuke ini. Namun, ada yang berbeda dengan cara mengolah kuliner jagung susu keju tersebut. Kalau untuk ide sih mungkin ya kita melihat dari jasuke kan udah banyak ya. Tapi mungkin kita melihat dari pasarnya anak muda, dia harus yang lebih berwarna, lebih aneh gitu kan. Jadi kita berinovatif buat nambahin topping-topping kayak coklat, cream cheese, macas, segala macem kan. Dan untuk mozzarella kan disini kita basicnya untuk, basicnya di mozzarella ya. Untuk mozzarella itu karena untuk jasuke biasa udah banyak kan di pinggir-pinggir jalan. Mungkin disini kita tambahkan mozzarella supaya lebih memikat pelanggan juga sih. Jagung yang sudah dikukus lalu disajikan dalam wadah dan diberi mentega. Kemudian jagung diberi kental manis dan keju mozzarella. Olahan itu kemudian dikukus hingga keju mozarellanya mencair. Jasuke pun diberi keju cheddar tambahan. Jasuke nikmat disajikan saat panas dan disantap ketika mozarellanya meleleh. Nah jagung susu keju yang original aja udah enak banget, creamy. Apalagi ini ditambah rasa macas seperti ini. Aduh ini makin enak banget. Dan keju mozarellanya nambah tekstur, makin kaya juga. Selain itu, kedai ini mengolah jasuke rasa coklat, green tea, dan cream cheese. Olahan kekiniannya menjadi daya tarik bagi penikmat kuliner. Ini karena beda, beda sama yang lain. Anak-anak kan biasanya cuma dapat yang original seperti ini. Kalau ini tilihannya banyak yang bikin tertarik itu mozarellanya ya sebetulnya. Terus kebetulan kalau disini toppingnya berlipat, banyak dan berlipat. Apa? Yang mozarela coklat sama yang kori ori biasa. Dalam sehari, kedai jasuke ini menghabiskan 15 hingga 35 kilogram jagung. Sementara harga jasukenya ramah di kantong mulai 13.000 rupiah. Dian Permatasari, Bandung Terima kasih telah menonton!